Data sementara korban tabrakan kereta di Cicalengka, 3 orang meninggal dunia, 24 luka-luka. Data sementara korban peristiwa kecelakaan kereta di Cicalengka, Bandung dilaporkan 3 orang meninggal dunia dan 24 orang mengalami luka-luka. Diketahui, pada pagi hari ini Jumat, 5 Januari 2024, sekira pukul 6.03 WIB telah terjadi kecelakaan 2 kereta api yakni keaturangga relasi Surabaya-Gubeng Bandung dengan komuter lain Bandung. Sementara korban di info awal ada 3 korban meninggal dunia, ujar Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo pada tayamgan Kompas TV, Jumat, 5 Januari 2024. Ia menerangkan, ketiga adalah masinis kereta lokal atau komuter lain Bandung, asisten masinis komuter lain Bandung, serta seorang pramugara dari keaturangga relasi Surabaya-Gubeng Bandung. Baru 3 korban yang meninggal dunia, untuk laporan penyebab belum bisa dipastikan dan saat ini fokus adalah menolong korban dan melakukan evakuasi kereta, tutur Ibrahim. Sementara untuk korban luka-luka dilaporkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ada 24 orang. Puluhan korban luka itu telah dibawa ke rumah sakit terdekat seperti RSUD Cicalengka Puskesmas Cicalengka, Puskesmas Ranca Ekek. Ada 24 korban luka-luka sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, kata B. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.